bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi wassalatu wassalamu wa'ala rasulillah wa'ala alihi wa sahbihi wa man wala amabad kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab syarah mandumah usul fikhi wa qawadih yang disyarah oleh asyikh muhammad bin salil usayimin rahmatullahi alaih sekarang kita masih berada pada halaman yang ke-148 bagian bawah itu mas'alatun suatu permasalahan yang baru ini masalah apa sih masalah ingkar-mungkar ya masalah ingkar al-mungkar mengingkari suatu kemungkaran perhatikan baik-baik disitu mandahaba ilal masjidi orang yang dia itu pergi ke masjid wa wajadamungkarun fitarekih namun ketika dia pergi menjumpai di jalan itu ada kemungkaran orang yang pergi ke masjid ketika lagi berangkat di jalan dia menjumpai kemungkaran wa qat uqimati sholat padahal sholat sudah ditegakkan fa ayuhumayu qaddam maka mana diantara keduanya yang didahulukan mana diantara keduanya yang didahulukan mengingkari kemungkaran yang dia jumpai tadi atau pergi ke masjid untuk sholat faham belum permasalahan ini jadi permasalahan ini kan juga dua-duanya ada kebaikan ingkar-mungkaran juga ada kebaikan dia pergi ke masjid segera untuk sholat juga ada kebaikan disitu nah dalam keadaan kondisi seperti itu mana yang lebih dia dahulukan mengingkari kemungkaran atau dia pergi ke masjid segera sholat karena sholat sudah ditegakkan ini sholat sudah ditegakkan mahum kita lihat al-ijabah jawabannya hadamimma takhtalifu fihi al-ishtihad ini termasuk apa termasuk perkara yang istihadnya para ulama berbeda-beda fayang dur ilal mungkar hendaknya orang tadi perhatikan ini ya orang tadi hendaknya melihat kepada kemungkaran yang ada tersebut wayang dur ilamaya futuhu minas sholat dan memperhatikan kembali apa-apa yang akan terluputkan dari sholatnya kalau dia mengingkari kira-kira terlambat gak sholatnya itu tau ya nah jadi dia memperhatikan kembali nah barakalofikum memperhatikan kembali nah kira-kira kalau dia itu mengingkari kemungkaran terlambat gak sholatnya paham ya terlambat atau tidak sholatnya apakah dia nanti kalau mengingkari kemungkaran kemudian berangkat ke masjid dia masih menjumpai akhir rokaat penting ini akhir rokaat taruhlah rokaat sulat subuh masih menjumpai satu rokaat terakhir itu atau tidak karena kalau dia masih menjumpai akhir rokaat maka sungguh dia telah menjumpai sholatnya tinggal nambah kekurangannya gitu jadi diperhatikan lagi terlambat atau tidak kalau dia mengingkari kemungkaran disitu nah barakalofikum terlambat atau tidak kalau dia mengingkari kemungkaran disitu kita lihat lagi ternyata kalau dia mengingkari kemungkaran tersebut malah justru apa sholatnya terluputkan setelah keseluruhan gak dapat sholatnya terlambat sholatnya fayang dur ilal mungkar maka lihat kembali kepada kemungkaran melihat kembali kepada kemungkarannya kalau seandainya dia pergi sholat dulu akan terluputkan kemungkaran tadi dan dia tidak mengingkarinya jadi dia melihat intinya dia melihat melihat memperkirakan kira-kira nanti kalau ada sholat masih sempat ya mengingkari kemungkarannya memperhatikan lagi kira-kira nanti kalau ada mengingkari kemungkaran terlambat gak sholatnya jadi dia harus memperhatikan memperhatikan memperkirakan kita lihat atau memungkinkan biarkan mereka di atas kemungkaran mereka sampai dia sholat dulu maksudnya sampai dia sholat baru nanti datangi mengingkari kemungkaran atau memungkinkan kemungkaran tersebut langsung habis langsung sudah selesai ketika dia melarang mereka Pak ini kemungkaran Pak tolong berhenti langsung berhenti misalkan kalau seperti itu ya ingkari dulu taruhlah dia orang punya kedudukan lah dia orang terpandang di kampungnya Sheikh Qabilah dia pemimpin marga suku disitu biasanya segani nah melihat kemungkaran pas waktu sholat ini nah dia ngomong tolong dihentikan jangan ada yang melakukan kemungkaran mereka semuanya siap yaudah berarti langsung apa langsung berangkat ke masjid karena kemungkaran sudah selesai jadi melihat melihat dan memperhatikan dan memperkirakan maka manusia itu hendaknya memperkirakan diperkirakan kira-kira bagaimana ya perhatikan ya kira-kira bagaimana ya kira-kira kalau anak pergi ke masjid sholat dulu bisa gak mengingkari kemungkaran lagi kira-kira kalau aku mengingkari kemungkaran terlambat gak sholatnya jadi memperkirakan memperkirakan dengan perkiraan yang akurat dengan perkiraan yang akurat kita lihat disini lakin akan tetapi akan tetapi kalau di dalam mengingkari tersebut ada manfaat yang umum manfaat yang menyeluruh yang luas maka disini bisa jadi kita menguatkan maslah manfaat yang lebih umum tadi itu daripada kita mengambil kepentingan pribadi kalau mengingkari kemungkaran kemungkaran langsung habis hilang tuntas itu kan apa manfaatnya itu umum tapi kalau kita sholat manfaatnya itu pribadi kan itu nah disini harus perhatikan baik-baik kalau mengingkari tersebut akan melahirkan manfaat yang umum yang menyeluruh bukan hanya untuk pribadi maka menguatkan ingkari kemungkarannya falihada kuala rasul s.a.w. oleh karena ini rasulullah s.a.w. mengatakan perhatikan ini semangatnya rasulullah s.a.w. sungguh aku telah berkeinginan kuat untuk pergi bersama beberapa orang bersama mereka seikat kayu bakar ikatan-ikatan kayu bakar pergi kemana pergi ke sekelompok kaum yang mereka tidak mau menyaksikan sholat jamaah tidak mau hadir sholat jamaah apa yang rasulullah lakukan bayangkan aku akan bakar rumah-rumah mereka posisinya disini rasulullah meninggalkan sholat jamaah pada sholat jamaah bagus ya bagus tapi tujuan rasulullah apa mengingkari kemungkaran mereka tidak mau sholat jamaah kenapa itu didatangi rumah satu-satu mau dibakar maka disini rasulullah akan meninggalkan sholat jamaah bayangkan meninggalkan sholat jamaah tapi tujuannya apa min ajli anyunakil dalam rangka untuk anyunakila rasulullah itu ingin menghukum nakal anyunakil tangkilan itu menghukum ingin menghukum pihak ula dengan sebab mereka mereka itu dan akan memberikan ikob untuk mereka karena gak mau sholat jamaah faham maksudnya ya rasulullah akan mendatangi mereka akan menghukum mereka padahal posisi kan ada sholat jamaah tapi beliau sengaja meninggalkan sholat jamaah tersebut demi kepentingan yang meluaskan itu faham ya nah biar mereka sadar masalah itu permasalahan yang berikutnya kalau bertabrakan antara manduk wal makruh maduk sunnah makruh ma'ruf ya nah bertabrakan sekarang antara yang sunnah dengan yang makruh faayuhum ayukaddam mana yang didahulukan kalau berseberangan seperti itu mana yang didahulukan contohnya antum dah berkali-kali nyalamin orang assalamualaikum dia diam aja merengut gak pernah jawab nah perlu gak antum suatu ketika wah anak gak mau nyalamin lagi kenapa setiap kali salamin gak mau jawab atau tetap antum salam terus ini nanti contohnya kayak gitu jadi untuk nyalamin orang si A ini disalamin sama si B si B setiap kali nyalamin si A assalamualaikum si A gak mau jawab cuek aja cuek merengut dia gak jawab dia nah suatu ketika apakah B ini boleh mengatakan wah anak gak mau nyalamin lagi nah kenapa si A gak pernah jawab atau tetap dia mengucapkan dan menyalamin nah kita katakan lihat maslahatnya disitu orang yang namanya mengawali salam itu kan mustahab tapi yang jawab salam itu wajib gitu loh jadi dosanya bukan kita kita justru dia yang tuntut nanti kenapa gak jawab salam paham belum jadi bedakan ya mengawali salam itu yang sunnah menjawab salam apa wajib kita lihat jawabannya yukaddam al-awwal hendaknya yang didalukan yang pertama wabihadil munasabah apa yang pertama yang mandub yang sunnah tadi wabihadil munasabah udi anunabbiha dengan adanya kecocokan pembahasan ini udi aku ingin anunabbiha memberikan peringatan ala mas'alatin atas suatu permasalahan takfa ala ba'dun nas yang permasalahan ini masih tersembunyi atas sebagian manusia maksudnya sebagian manusia gak tahu permasalahan ini apa itu yakulu ba'dun nas berkata sebagian manusia sebagian orang berkata nambarakallahu fikum sebagian orang berkata idha alimtu apabila aku sudah tahu annal musallam alaih orang yang disalami itu layarud durrat al wajib dia tidak mau menjawab dengan jawaban yang wajib fahal usallim alaih awla apakah aku perlu ucapkan salam lagi kepadanya atau tidak antum tahu si fulan ini mahmud ini contohnya mahmud ini si mahmud ini kalau di ucapan salam gak pernah jawab itu loh antum tahu gak pernah jawab dia perlu gak antum suatu ketika nyalami lagi itu loh atau sama-sama cueknya itu loh faham belum jadi si mahmud ini kalau antum salam assalamualaikum merungut aja dia cuek aja dia perlu gak suatu ketika antum gak usah nyalami lewat aja cuek sama-sama cueknya itu atau bagaimana nakul kita katakan salim ucapan salam bayangkan ucapan salam salamnya aja terus salim kamu akan ditanya tentang mengawali salam tadi itu faham ya kan dapat pahala mengawali salam tadi itu masih muslim kan mahmud nanti ditanya tentang jawabnya karena jawab salam wajib mengawali salam sunnah faham ya seperti ini penuh nih perhatikan mahmud mahmud soalan ini abdullah mahmud kita lihat kalau kamu sudah mengalami kamu sudah mendatangkan dengan apa yang diminta darimu yaitu apa menyalurkan hak sesama muslim hakul muslim ala muslim situn hak sesama muslim atas muslim yang lain itu enam diantaranya apa idalah kitahu fasallim alaih kalau jumpa ucapkan salam perkara dia gak jawab dosanya bukan kita faham ya seperti itu termasuk haknya dia yang disalam kita diwajib bagi dia untuk membalas dengan balasan yang sempurna dan berkata assalamualaikum waalaikumussalam itu dihitung kebaikan kalau menjawab lebih bagus lagi assalamualaikum waalaikumussalam warahmatullahi bagus kalau disemput lagi assalamualaikum waalaikumussalam warahmatullahi 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 bagus lagi jadi jangan sampai keliru ya kita lihat lagi sekarang kalau kamu katakan assalamualaikumussalam dia wajib menjawab alaikumussalam faham maksudnya ini nah para ulama mungkin telah menjelaskan bagaimana caranya kita mengucapkan salam kepada para wanita mungkin keluarga kita atau kerabat kita paham ya apakah dengan domir yang sama-sama kum domir mudakar atau assalamualaikum kalau perempuan kum ya gak assalamualaikum ya akhwat atau assalamualaikum kembali ke dalil lebih bagus maksudnya walaupun pakai domir mudakar pun mencakup juga mu'anaf karena seringnya dalam hadis atau dalam ayat itu kamu lihat syariah-syariah itu seringnya lapannya pakai apa domir mudakarnya ya gak ya ayuhalladina amanu amanu mudakar apakah itu laki-laki aja atau perempuan juga masuk perempuan juga masuk faham ya jadi antum gak perlu assalamualaikum gak perlu cuman terkadang ada yang memang diubah diubah ya seperti perempuan bersin misalkan adik perempuan antum atau umi antum atau saudari antum bersin saudari bersin mengucapkan apa ya alhamdulillah antum jawabnya bagaimana yarhamu killah atau yarhamu kallah yarhamu killah sesuaikan kalau disini tapi kalau salam tadi assalamualaikum ma'ruf kan seperti itu na'am barakallahu fikum ma'ruf insyaAllah antum ketika masuk area perkuburan apakah dalam kuburan itu laki-laki semua atau perempuan juga ada ya laki-laki perempuan antum bagaimana doanya assalamualaikum ahlat diyar bukan assalamualaikum ya ahlat diyar assalamualaikum mentakut laki-laki perempuan ma'ruf insyaAllah ini penting sekali jangan sampai antum liru di dalam memahami hal yang seperti ini na'am kita lihat lagi ma'ruf 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 insyaAllah abdul aziz ma'ruf ma'ruf kita lihat disini barakallahu fikum kata beliau faedah suatu faedah shaykhul islam rahmat ta'ala yaro anna kulla zikrin wadza wujida sababahu fissalah falahu fi'iluh ini penting tapi antum perhatikan baik-baik ya jangan sampai salah faham ini ya shaykhul islam berpandangan yaro itu bukan melihat tapi berpandangan dalam masalah pendapat yaro itu artinya ro'a yaro itu bukan melihat tapi berpandangan berpendapat ma'ruf berpendapat atau berpandangan itu dalam masalah pendapat itu ro'a yaro dan melihat shaykhul islam berpandangan bahwa setiap zikir yang dijumpai sebabnya dalam sholat pun falahu fi'iluh dia boleh melakukannya contohnya itu sholat dengar orang adhan Allahu akbar Allahu akbar kalau berdasarkan pendapat ini antum boleh menjawab adhan Allah Allah cuma nanti dijelaskan shaykh Muhammad wassalam abdolnya karena ketika sholat itu kan sibuk dengan bacaan sholat ahsannya gak usah menjawab adhan wa'illah kalau kembali ke hukum asalnya karena itu termasuk zikir boleh kita lihat maka boleh bagimu mengikuti menjawab adhan ketika sholat bayangkan ketika sholat boleh menjawab adhan dan berdalilnya dengan kisah dengan kisah seorang lelaki yang dia itu bersin kemudian baca alhamdulillah bersin ketika sholat bersin kemudian langsung baca alhamdulillah dalilnya itu pakai dalil berarti boleh selama tidak menyibukkan dengan dengan bikir-bikir bacaan sholat boleh cuman kan tidak keras bias saja tidak masalah ada dalilnya cuman kalau alhamdulillah nanti khawatirnya tersamarkan nah kita lihat lagi pendapat shikul islam ini perlu dicek lagi perlu dicek lagi perlu dicek lagi diteliti kembali bahkan dikatakan kalau tidak sampai menyibukkan mudi dari sholat tersebut maka tidak masalah antum kan ketika sholat sibuk sibuk kan sibuk dengan bacaan sholat faham ya jangan disibukkan dengan yang lainnya lagi kalau sudah disibukkan dengan sholat sudah tidak sibukkan yang lainnya lagi kita lihat kata beliau disini misal alhamdulillah seperti ucapan alhamdulillah wa'audu billahi min syaitan irajim idha nazarahu shay'un min syaitan dan kamu juga boleh mengucapkan apabila apa setan itu membisi-misi'kan kada dirimu mengganggu mengganggu konsentrasimu membisi-misi'kan karena di dalam sholat itu nanti ada jin atau setan yang suka mengganggu namanya apa namanya yang suka mengganggu sholat itu siapa namanya jinnya itu yang ma'ruf dalam hadis itu siapa jin siapa itu abdul aziz khonzab paham ya khonzab itu ya itu jinnya suka mengganggu dalam sholat bisim-bisi'i nah itu harus tepis akan tetapi menjawab adhan itu kan dikir yang panjang yang banyak akan menyebukkan dari sholatnya maka yang pantasnya tidak perlu menjawab faham yang pantasnya tidak perlu menjawab dan terus bagaimana sibukkan dengan sholatnya faham ya sibukkan dengan sholatnya kita ambil berikutnya yang berikutnya ini sama dengan sebelumnya cuman dirinci lagi mengenanya apa sih irtikab akhov darorain irtikabu akhov darorain yaitu apa melakukan mengerjakan dua perkara yang berbahaya yang lebih ringannya mengerjakan salah satu dua perkara yang berbahaya yang lebih ringannya maksudnya gini kalau antum disodorkan dipaksa harus mengerjakan salah satu dua perkara bahaya tadi itu pilih yang paling ringannya pilih yang paling ringannya contohnya gini sekarang antum isa contohnya antum terpaksa harus makan bangke sekarang bangke ini disitu adanya bangke nah barakallahu fikum belalang dengan bangke jangkrik paham ya nah gak ada lain sudah milih yang mana coba nah barakallahu fikum disitu milih yang mana milih yang bangke jangkrik atau bangke belalang kedua-duanya kalau jangkrik masuk dalam lingkupan serangga hukum asalnya haram kalau belalang kan halal milih mana antum belalang karena belalang pun bukan bangke pun halal antum misalkan dapat belalang disawah kemudian antum potong kepalanya bismillah makan pun halal itu loh ikannya itu juga ikan itu kalau antum maceng ikan bismillah dipotong kepalanya dimakan pun halal juga bahkan sebagian negara luar sana itu kalau makan makan apa makan hewan-hewan laut kadang gak dimasak dulu hidup-hidup itu dipotong kepalanya kemudian kasih bumbu makan langsung ada juga paham ya nah kata mereka lebih sehat karena masih segar itu loh malah dagingnya itu nah emang di Jepang misalnya pernah dapat cerita itu ya na'am barakallahu fikum yang jelas pilih yang paling apa pilih yang paling na'am barakallahu fikum meringan bahayanya kita lihat sini kolal ma'alifu astagfirullah wa tfa'khafifad dororaini bin akhaf wa khutbi'alil fadilaini latakhaf tolaklah tolaklah hindari tolaklah dua perkara yang berbahaya itu yang paling ringannya dengan yang paling ringannya dan ambillah kerjakanlah dua keutamaan itu yang paling tingginya jangan takut jadi kembali ke sebelumnya kan berarti kan dua permasalahan kan permasalahan pertama kalau dihadapkan dihadapan antum dua perkara yang berbahaya antum harus melakukannya maka pilihlah yang paling ringan bahayanya diperintahkan antum dipaksa pokoknya antum harus nabrak kalau gak nabrak tak tembak kepalamu pistol sudah siapkan puluhnya sudah kukang juga siap menembak ini paksa antum pilihannya apa nabraknya nabrak terowelu sama nabrak anak manusia bayi kira-kira milih mana antum coba hindari nabrak anak terowelu anak kelinsi atau nabrak bayi nabrak anak kelinsi walaupun kita katakan dua-duanya kan perkara yang gak boleh hasilnya cuman kan harus milih gitu loh milih yang paling ringan milih yang paling ringan faham maksudnya nih eh wah permasalahan yang kedua kalau ada dua perbuatan yang memiliki keutamaan gak bisa dilaksanakan secara bersamaan gak bisa digabungkan gak bisa disinkron gak bisa disinkronkan maka pilihlah yang paling tinggi manfaatnya faham Allah ma'adhraman pilihlah yang paling tinggi manfaatnya pilih yang paling tinggi apa keutamaannya contohnya apa sholat wajib dengan sholat sunnah sholat wajib dengan sholat apa sunnah nah sekarang ketika antum sudah tegakkan sholat wajib sholat subuh misalkan dan gak memungkinkan antum mengawali dari awal maka tinggalkan dua rokaat sebelum subuh sholat subuh dulu faham ya jangan nekat faham ya kecuali kalau antum berada di tahir-tahir berada di tahir-tahir masih memungkinkan menyempurnakan jadi antum pandangnya dengan wah sholat subuhnya panjang kok tak sholat sunnah dulu gak boleh gak boleh faham ya faham gak faham sholat ya faham ya san faham sholat abdul aziz mabhum betul rahman ayo wah jadi sholat subuh dulu nanti tinggal diganti dua rokaat setelahnya harus seperti itu kecuali kalau antum berada di tahir-tahir iman-iman kalau antum tinggalkan disitu selesuaikan dulu baru gabung sholat wajib faham maksudnya dua undangan sekarang handallah antum diundang orang ya ah handallah nanti jam 10 pagi ke rumahana ya ada undangan waliman yang satunya datang si B ya ah handallah nanti jam 10 pagi ke rumahana ada undangan apa acara makan-makan na'am barakallahu fikum karena saudara kami sedang akekoan ayo wah sekarang undangan waliman dan undangan akekoan sama-sama ada keutamaan gak keutamaan tapi disitu ada yang wajib ada yang mustahab itu loh mendatangi undangan waliman apa hukumnya wajib mendatangi undangan akekoan apa hukumnya mustahab atau sunnah nah milih yang mana antum handallah jam 10 itu antum menekat pergi yang mana yang waliman atau yang akekoan yang waliman karena gak mungkin digabung disitu karena sama-sama jam 10 berbeda kalau jamnya satunya jam 10 satunya jam 10 seperempat datangi waliman dulu seperlunya saya itu pamit belok ke acara akekoan gak masalah bisa digabung mahum syolah ini terkadang terjadi gak seperti ini sering terjadi seperti ini ada dua undangan itu bingung mau milih yang mana nih jamnya sama gitu loh kalau bisa digabung alhamdulillah ya gak kalau gak bisa digabung pilih satu yang paling wajib mana itu karena kalau waliman jelas apabila salah seorang diantara kalian diundang waliman datangilah walaupun antum gak makan puasa pun datang gak masalah disitu nanti cuman nyalamin assalamualaikum karena ada urusan selesai faham ya karena antum puasa tapi kalau antum batangkan puasa pun gak ada larangan juga karena puasa sunnah wah menunya lumayan juga nih gak kuat gak tahan kalau misalkan datang ya makan gak masalah dibatangkan puasa sunnahnya faham ya seperti itu tapi kalau antum mempertahankan puasa sunnahnya ya dipertahankan kita lihat lagi kata belir sini kaedah ini mirip serupa serupa mirip untuk apa menjadi penyempurna dua kaedah yang sudah kita lewati dua kaedah yang sudah kita lewati berlalu ini mirip kaedahnya penyempurnanya maafu misal apanya nih penyempurnanya apanya penyempurnanya maksudnya apa maksudnya apabila terkumpul padanya dua bahaya maka hendaknya dia menolak menolak dua bahaya tersebut dengan apa dengan mengerjakan bahaya yang paling ringannya diantara keduanya kapan ini apabila harus dia mengerjakannya lah kalau gak harus bagaimana Abdullah berkumpul padanya dua perkara yang bahaya dua perkara yang berbahaya berkumpul padanya tapi gak harus antum mengerjakannya bagaimana kalau gak harus antum kalau gak harus gak perlu mengerjakan berpaling ini kan kalau harus dipaksa gitu loh pilihnya yang paling ringan sudah kita lihat kisahnya kisah seorang apa itu badui yang kencing dalam masjid apa yang Rasulullah lakukan digertak gak gak digertak dibiarkan kencingnya selesai dulu setelah selesai Rasulullah manggil sahabat untuk mengambilkan apa air disiramkan tempat yang dikencing badui tadi itu tujuannya apa tujuannya kan gini awal mulanya kalau membiarkan badui kencing dalam masjid jelek atau gak jelek rusak atau gak rusak tapi kalau membiarkan kalau menggertak badui tadi kemudian badunya lari lari dari masjid itu kencingnya kemana-mana lebih besar gak kerusakannya lebih besar nah ini berarti apa biarkan aja dulu kencing setelah kencing dinasehati tahu ya karena apa terbatas itu aja yang kena air kencingnya mahum syolah ini contohnya gini ada orang nyuri mangga antum tahu ini dia di atas nih di atas antum gertak atau biarkan dulu sampai selesai baru turun dinasehati bagaimana woy maling mencuri atau bagaimana apa dibiarkan dulu dibiarkan selesai dulu turun baru dinasehati atau bagaimana atau di gertak eh siapain gak maksudnya dinasehati setelah turun atau saat itu juga dibiarkan dulu ini yang bagus ya di woy maling mencuri turun dinasehati antum ngapain pak disitu pak mencuri kan hukumnya haram pak dinasehati tolong mangga yang dibawa curi balikkan lagi pak nasihati tapi kalau gertak misalkan maling-maling mencuri nanti akan datang masyarakat akhirnya apa dihajar masa nanti hancur orangnya paham ya gara-gara nyuri mangga dari itu maksudnya apa maksudnya maksudnya kita lebih menempuh cara yang bagus caranya seperti itu ya kadang orang terkadang seperti itu ya main hakim sendiri cuma nyuri sandal akhirnya apa sampai tulangnya pada patah itu Allah mustan kita lihat disini ini kaedah yang sangat penting yang seseorang itu selayaknya sepantasnya untuk perhatian penuh dengannya dan kaedah ini memiliki contoh-contoh yang banyak minha diantaranya perhatikan ini contohnya mahaswala minal khadir yang terjadi pada nabi khadir hina rokibah wa musa ketika ber na'am barakallahu fikum naik perawat atau kapal dia dan bersama musa alaihissalam dua-duanya nabi ya as-safinata naik kapal ternyata khadir ini apa faharokaha al khadir nabi khadir melubangi kapalnya nih bayangkan padahal bahaya gak bahaya gak kira-kira kapal dilubangi bahaya gak bahaya dia lubangi kapalnya komentarlah musa itu loh dan gak diragukan lagi bahwasannya melubangi kapal itu bahaya lakinah khadir akan tetapi khadir aroda antaslam safinah min malikin ya khusufun as-saniha alatilai sabiha aib karena tujuan khadir apa tujuan khadir menyelamatkan perahu dari raja yang jahat dan bengis yang apa yang raja tersebut mengambil kapal-kapal yang bagus yang tidak ada cacatnya di depan sana ada raja yang juga menghadang itu loh di lubangnya siapa nabi khadir biar apa biar nanti gak diambil kapalnya kamu belum karena ada cacatnya gitu ya ini faedah yang bisa diambil apa kemarin waroah artinya apa kemarin waroah wakana waroah waroah apa artinya kemarin amamah waroah artinya amamah di depan mereka ada raja yang menghadang mengambil setiap kapal dengan paksa yang namanya menghadang itu di belakang dibakar di depan orang menghadang itu di depan atau belakang belakang depan ya depan nah kalau belakang itu ya menunggu kan biasanya menunggu atau menunggu atau menunggu atau di depan sama saja menghadang menunggu itu biar di depan kalau di depan apa Allah kalau di belakang biasanya ngapain apa ngapain mengiringi kalau di belakang ya biasanya ngapain mengikuti kan orang mengikutan di belakang yang di depan ini diikuti ada orang mengikuti di depan kan jarang sekali mengikuti yang di belakang seperti itu, kita lihat disini maka melubang itu bahaya sebenarnya tapi kalau sampai diambil raja tadi itu lebih parah lebih dasar lagi bahayanya kalaupun perahu atau kapal tersebut masih tersisa untuk orang miskin walaupun ada cacatnya itu masih ringan tapi kalau kapal yang bagus diambil nanti aja yang yang apa yang jahatannya itu diantaranya juga kalau ada orang ada orang berbuat jahat kepadamu, kamu dipukul kepalanya misalkan orang ini bertindak kriminalitas kriminal, kejahatan kepadamu kamu dipukul kepalanya misalkan kamu pasti akan apa? akan melawan dan membela dirimu tanpa dilakukan antum contohnya ada orang memukul antum biarkan atau antum tangkis atau biarkan ada adrilaskan ditangkis atau biarkan seperti itu paham ya? antum mau dipukul orang ini antum biarkan ini ya kena gitu loh paham ya? nah ini maksudnya maksudnya membela diri gitu loh tapi kalau memungkinkan tolaklah lawanlah dengan cara yang lebih mudah kemudian yang lebih mudah kalau tanpa antum harus menyakit diri ya pakai cara yang halus tapi menyentuh gitu loh ya paham ya? nah jangan langsung pakai kekerasan begitu antum tangkis atau langsung jatuh misalkan atau langsung pingsan misalkan tapi cara yang halus tapi menyentuh paham ya? nah mungkin antum udah paham lah caranya ya halus tapi menyentuh nah kita lihat sini ini penting kalau ternyata kamu tidak bisa membela tidak bisa melawan ketulah harus membunuh boleh kamu membunuh dia nah begal misalkan di begal di tengah jalan mau gak malus ngelawan gitu loh ngelawan kalau antum ngelawan motor antum diambil gitu loh nah antum gak bawa senjata apa-apa tapi ada batu di samping antum gitu loh nah tinggal cepet-cepetan dia bawa pisau nah ini nanti pikirkan lagi kira-kira duluan siapa nanti kalau dia duluan akan bertindak membunuh maka saat itu antum bergerak tapi ketika di dalam hiwar hiwar itu memiliki percakapan tolong jangan diambil pak motor kami pak ini satu-satunya motor baru beli kemarin pak tolong jangan diambil pak motor ini satu-satunya di rumah kami gak ada motor lain misalkan kalau begalnya itu memaafkan yaudah yaudah orangnya gak perlu dibunuh tapi kalau dia terpenekat pokoknya berikan kalau gak beri tak bunuh dan antum bisa ngelawan lawan gitu loh walaupun antum pakenya batu gitu loh paham ya nah bagaimana caranya ya mungkin orang bisa berpikir kalau antum lari motornya diambil kalau antum lawan kan ada dua kemungkinan imadiyah yang nanti meninggal dengan perlawanan antum tadi atau antum meninggal kalau antum meninggal mati syahid mankutila dunamalihi fahuwa syahid orang yang terbunuh karena ambilai hartanya yang mau diambil perampok tani maka mati syahid kan ada hadisnya itu kan ya rasulullah waya rasulullah bagaimana kalau ada orang datang mengambil hartaku apalah jangan diberikan nah kemudian bagaimana kalau dia mau bunuhku bunuhlah dia bagaimana kalau aku bunuh dia dia di neraka kalau dia bunuhku jadi ketika seperti itu keadaannya antum mampu lawan lawan faham ya walaupun biasanya negara negara kita Republik Indonesia hukumnya bukan hukum Al-Quran Sunnah antum kalau bunuh ya disalahkan itu loh walaupun dia yang begal kalau antum bunuh disalahkan biasanya nah terus bagaimana caranya caranya ashal kalau mempunyunkan kalau gak bisa memilih diri ketua bunuh bunuh dia nah tapi kalau misalnya harus dipatahkan tangannya dulu tangkis dipatahkan tangannya dia kapok tinggal dilaporkan oleh polisi serahkan kepada pihak yang bermajib itu caranya makanya yang lebih ringan dulu ditempuh karena dia itu orang berbuat dolem orang yang berbuat jahat gak punya gak ada kehormatan bagi dia gak ada sesuatu yang haramkan lagi berkat ahli ilim ini penting kecuali kalau kamu khawatir dia lebih duluan membunuh kalau kamu menolaknya dengan cara yang halus jangan mas jangan mas atau menolak halus malah dibunuh duluan gak perlu jangan mas langsung aja orang Jawa kan kadang gitu diinjak kakinya maaf mas kakinya keinjak dia ngelawan dia biasanya apa nih ya bukan istilahnya asobiah fanatik orang Jawa itu biasanya kalau keinjak kakinya itu gak marah-marah cuma maaf mas kakinya keinjak gak langsung ngelawan itu loh berbeda orang-orang luar Jawa sebagian itu kalau ini matanya ngelihat atau enggak itu matanya ini keinjak kakinya ini contoh aja contoh aja maksudnya bagaimana maksudnya itu nah barakallahuikum kalau ketika penjahat tadi itu gak memungkinkan dengan cara yang halus langsung gitu loh karena kalau Antum halus-halus mana Antum dibunuh itu loh paham ya tunggu dulu pak tunggu dulu pak maksud Antum dibunuh misalkan ya jangan kayak gitu langsung aja bismillah gunakan kekuatan yang ada di situ nah gunakan tenaga dalam karena tenaga kan dari luar di dalam kan tenaga semuanya dari mana tenaga itu dari luar atau dalam ya tenaga dalam dikeluarkan paham ya seperti itu paham ya senampunya nah barakallahuikum kita lihat disini disini kamu boleh membunuh dia tapi jangan terburu-buru dulu jangan terburu-buru sampai benar-benar apa Antum melihat ada pada dia itu tanda-tanda yang kuat kalau ingin membunuh kadang orang pembegal itu kalau dengan digertakan takut juga ada jangan macam-macam pak tak bunuh kata pembegalnya bunuh aja karena baca bismillah mental insyaallah misalkan ketakutan dia gak jadi bunuh berarti udah gak perlu dibunuh ambil motornya pergi antum paham ya karena terkadang yang namanya pembegal itu gak semuanya pemberani ada juga mungkin dia yang gertak kita ganti gertak itu karena kuat gertakan kita dia takut gitu loh paham ya atau itu membaca ayat kursi Allahulah ilha illahu alhayul konyum dia takut lari gitu misalkan tapi gak perlu dibunuh lagi paham ya karena terkadang pembegal-pembegal itu kan berani karena mungkin mabuk atau yang semisalnya itu ya jadi perlu nih lihat korinahnya nih latas takjil jangan buru-buru sampai kamu benar-benar melihat ada korinah pandatan yang sangat kuat dia yang ingin membunuh dan keluarga senjatanya sudah diarahkan berarti ada korinah ini saat itu Anda harus terapkan ini ya rahasia-rahasia atau pelajari dalam bila diri kuat terapkan di situ paham ya mulai dari tenaga dalamnya tai chi paham ya mulai dari gerakannya sh-nya mulai dari tendangannya tek wundo misalkan paham ya mulai dari pukulannya boxer paham ya itu yang kita pelajari keluarkan semuanya keluarkan semuanya kalau memungkinkan kalau memungkinkan ini ya kalau ada tanda yang kuat bahwasanya dia itu ingin membunuhmu kalau kamu gak membunuh dia beri duluan kalau disini sudah kalau ada tanda kuat tinggal siapa yang menang sudah kalau antum terbunuh mati syahid man kutilah duna malihi bahwa syahid barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya mati syahid tapi kalau ternyata dia yang terbunuh dia di neraka setelah hukum seperti itu karena dia ingin berbuat kezaliman mahum insyaAllah ya kita selesaikan bawah itu penting ini termasuk contohnya juga sebagaimana sebutkan oleh fukuhah ahlu fikih kalau seandainya kepentingan manfaat wakuf itu terhenti antum wakafun tanah di hutan 2 hektare terhenti gak pernah dipakai wala syaih boleh menjual sebagiannya untuk memperbaiki sisanya tapi ingat dalam bentuk apa bisa dimanfaatkan contohnya gini ada wakaf masjid plus na'am barakolofikum plus apa tanah yang belakang masjid ternyata tanah belakang masjid ini manfaatnya kurang sama dia jual dijual tanahnya kemudian untuk memperluas masjid lewat samping misalkan ya itu dilakukan karena hasil jualan wakaf tadi itu bukan untuk pribadi kembali ke wakaf lagi itu boleh namanya nakul wakaf memindahkan wakaf fa'innahadadza'izun ini boleh karena menjaga sisanya itu lebih baik daripada membiarkan seluruhnya untuk rusak dan tidak ada fa'idahnya lagi darinya termasuk contohnya kalau ada perahu atau kapal kapalnya itu ada harta ada orang juga di situ ada emasnya berapa ton peraknya berapa kilo orangnya sekitar 20 orang nah keberatan kapalnya ini keberatan di tengah laut ombak yang sangat besar goyangan ombak yang sangat daksat itu bagaimana ini ada kemungkinan imat tenggelam tenggelam semuanya kalaupun selamat selamat orangnya nah milih mana yang ditenggelamkan emasnya dibuang ke laut atau orangnya yang menjebur ke laut semuanya atau bagaimana ini penting seperti ini lagi di tengah laut ini ya guncang ini ombak yang sangat besar dan di kemungkinan tenggelamnya karena sakit beratnya yang dibuang ke laut orangnya atau emasnya atau peraknya orangnya atau emasnya emasnya nah kita lihat ini akhirnya apa karena maka kata beliau kita mulai dengan harta dulu dibuang dulu sedikit-sedikit walaupun hartanya banyak biarin dibuang dulu sedikit-sedikit karena itu lebih ringan bahayanya karena yang yang hilangkan emas bukan manusia seperti itu artinya apa maka kita lemparkan harta tadi ke lautan sampai benar-benar peraunya ringan kembali jangan anu buang orangnya seperti itu kalau terkumpul padamu sekarang contohnya juga terkumpul di hadapan di sisinya ada terkumpul di sisinya ada dua bangkai bangkai ontah bangkai keledai dan dia terpaksa untuk makan maka hendaknya dimendahulukan bangkai ontah tersebut dikarenakan itu termasuk yang dihalalkan karena disembeli kalau keledai haram tak halal abdullah kecuali yang terakhir sekarang kalau ada orang muhrim ikram terkumpul padanya soyidun soyidun itu hewan buruan yang muhrim ini iman dia harus berburu dengan suatu buruan dia makan bangkai dia mendahulukan berburu saja karena dia lebih ringan kerusakannya karena kalau orang itu terpaksa walaupun berburu terpaksa diperbolehkan dan telah diharamkan atas kalian hewan buruan darat selama kalian itu masih berihram dan sungguh Allah telah merinci untuk kalian perkara yang Allah telah haramkan atas kalian kesuali yang terpaksa nah kesimpulannya kita masih berada pada pembahasan kaedah yang pertama kalau berkumpul padanya dua masjadah dua kerusakan dan antum dituntut untuk melakukannya pilihlah yang paling ringan kerusakannya mohon insyaAllah ya na'am barakallahu fikum walhamdulillah rabbil alamin